Terima kasih Selamat hari perempuan internasional dan tentunya bahwa each for equal menjadi satu hal yang sangat penting Kita tahu bahwa perempuan di Indonesia sudah ada banyak hal yang bisa kita lakukan Dengan semangat yang kestaraan dalam arti bukan berarti setara dan yang lainnya Tapi bagaimana terus kita meningkatkan potensi dan kemampuan kita sehingga kita bisa mengambil peluang Dan yang tak kalah pentingnya adalah jadilah diri sendiri dan bagaimana kita terus meningkatkan untuk menjadi bahagia Oke, sukses selalu untuk para wanita Indonesia Terima kasih Bu Ayrin Selamat hari perempuan internasional 2020 Semoga perempuan selalu bersemangat dan selalu pantang menyerah untuk berkarya Semangat 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 Halo, kembali dengan saya Emilia Fedia Dan menurut ke Sarja Iya Ini kita ketemu di Ibu Rina Indiastuti Ibu Rina Indiastuti Seorang rektor perempuan pertama di UNPAN UNPAD Universitas Pajajaran Bandung Dan beliau mendapatkan gelar ekonominya di ekonomi industri di Jepang Iya Dan kesempatan kali ini kita mau banyak bertanya nih Terutama kita baru saja menyelenggarakan hari perempuan internasional Iya Nah, gimana nih Ibu karya dan kipra Ibu Dan tantangannya Ibu selama jadi rektor di UNPAD Dan apalagi Ibu seorang wanita Iya Oke Baik, terima kasih Terima kasih Perempuan dimanapun sebetulnya sama Di kita Indonesia, di dunia, di negara manapun Sebetulnya sama Punya peran dan kontribusi yang kurang lebih sama Pertama, samanya itu adalah Siapapun wanita atau perempuan itu Bisa sekolah di manapun Di kampus manapun Sampai jenjang setinggi apapun Itu sama Artinya Peluang dia berkipra Di lapangan bidang apapun Terbuka sama Jadi artinya Dalam hari perempuan internasional itu Mengingatkan kita bahwa sebetulnya Para perempuan punya kesempatan dan peluang yang sama Berkipra tidak hanya di Indonesia Tapi di internasional Itu yang pertama Yang kedua adalah Perempuan itu menurut saya Bisa melakukan pengelolaan dari energi, pikirannya, perasaannya Untuk melakukan mungkin lebih tugasnya lebih dari satu Kenapa? Karena di rumah Dia punya keluarga Kemudian di lingkungan Dia punya tetangga Di tempat kerjanya Dia punya tanggung jawab Misalnya seperti saya di umpat Adalah tanggung jawabnya adalah bagaimana lulusan kami Bisa menjadi SDM unggul Untuk mendukung Indonesia maju Jadi cita-cita besar Bagi setiap perempuan Tolong juga ditancapkan setinggi-tingginya Rayuha Tadi kelebihan perempuan itu adalah Dia mempunyai talenta untuk mengelola berbagai tugas Mungkin dalam waktu yang sama Itu kelebihan yang pertama Yang kedua adalah sebetulnya perempuan juga ingin membuktikan bahwa dia bisa Oleh karanya untuk membuktikan dia bisa Mari kita lihat Bekerja tidak bisa sendirian Harus bekerja sama dengan tim Dengan jejaring yang cukup luar Rasanya dua saja yang saya rasakan Di balik itu semuanya berupa tantangan yang tidak mudah untuk dilalui Tapi kalau dua itu kita mainkan Kemudian ikhlas Bagian ibadah Bermanfaat apa yang kita kerjakan Mungkin kita bisa happy ya Untuk melakukannya Itu yang saya pikir penting Jadi perempuan manapun rasanya sama ya Sama Menurut saya sama Ada wanita Kerempuan bisa jadi rektor Terima kasih Kita turut bangga Terima kasih Mohon dukungannya Demikian Inspirasi kita Dari Orang wanita rektor Empat wanita Dan semoga Video wawancara jingkat ini Bisa Bisa menginspirasi Bisa memberi semangat Buat semua wanita Bahwa terbuka peluang begitu besar Untuk wanita bisa menjadi apa saja Semangat Dan sekian video dari kita Oke Bye Halo Jumpa lagi dengan saya Ruth Esharja Dan Emilia Fedia Kita bersama dengan orang hebat Indonesia Saat ini dengan Profesor Dr. Carrie Ya MSI Apat ya Apat teker ya Dirisa Perkenalkan diri Ibu Oh ya Assalamualaikum Salam kenal Saya Carrie Lestari Dari Universitas Pejajaran Senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Ruth Dan Mbak Emilia Luar biasa Cantik-cantik Tapi kreatif Dan ini adalah cermin dari Wanita Indonesia Yang selalu Ingin maju Dan kreatif Yes Sekarang lagi ada Hari Wanita Perempuan Internasional Internasional Mungkin Ibu Carrie bisa kasih pesan-pesannya Untuk para wanita Indonesia Terutama yang Mau maju dan berkarya Alhamdulillah Hari Wanita Internasional Juga sejalan dengan Apa yang sudah kita capai Di Indonesia Saat ini Perempuan Indonesia Mempunyai kesempatan yang Sama Terbuka luas Untuk Mencapai Cita-citanya Baik itu Cita-cita yang Sifatnya pribadi Maupun Cita-cita yang Bersatu dengan Memujudkan Negara kita Yang Adil makmur Dan Perempuan sekarang Mempunyai Kiprah Di semua Lini Di segala bidang Ya di segala bidang Dan bahkan Pemerintah itu sangat Mendukung Dengan memberikan Kuota Untuk perempuan Baik itu di Legislatif Maupun di Struktura lainnya Jadi saya Saya berharap Bahwa tinggal kita Bagaimana menjaga Keseimbangan Antara kiprah kita Di Apa di luar rumah Dan jangan juga Lupa Bahwa kita juga punya Kewajiban Dan juga Dibutuhkan oleh Keluarga Di dalam Keluarga kita Dan Indonesia Tetap maju Dan jaya Hidup Wanita Indonesia Jangan lupa Di subscribe Like dan share Youtube channel kita Akademiku Indonesia Bye